Aku suka warna blush on ini. Oh, ada yang nelpon. Sebaiknya kuangkat. Halo? Oh, hai. Beneran, sulit dipercaya. Pop, pop, pop. Mama lagi telponan. Aku juga mau. Serius, kamu harusnya datang. Oke, sampai nanti ya. Oh, dadah. Aku ini udah gede. Tapi aku butuh HP beneran. Gak boleh, tapi aku gak tahan. Kejahatan yang sempurna. Oh, anak mama yang cantik. Ketahuan. Mundur, mundur. Aku belum nyerah. Pelan-pelan. Oh, kamu mau bedakan, Annie. Kitik-kitik. Lucu, ma. Oke, harus bisa. Oh, kamu mau peluk mama ya? Manisnya. Mama butuh ini. Iya, aku emang mau peluk. Duh, gagal terus. Mama harus siap-siap. Sulit banget dapetin HP mama. Bagus. Sebaiknya aku ambil sarung tangan. Aha, pengalih perhatian yang sempurna. Aku harus cepat. Kita harus makan siang bareng. Ini dia. Lembut banget rasanya. Aku sih oke aja. Ups. Annie. Tidak. Aku selamatkan kamu. Wow. Kok mama bisa? Mama kecewa sama kamu, Annie. Maaf, ma. Kamu gak boleh mainin HP mama. Tunggu. Mungkin gak harus gitu. Mama punya ide bagus. Mama butuh kotak ini. Waktunya kerja. Mulai dengan selembar kardus kecil. Bikin sedikit gambar di sini. Ini jadi garis luar HP-nya. Rasanya jiwa seniku keluar. Sekarang tambahkan beberapa detail. Ini jadi tombolnya. Sejauh ini bagus. Lalu gambar layarnya. Terus bikin juga di bagian sini. Ini jadi sisi lain HP-nya. Untung tanganku lumayan terampil. Lalu aku mau potong ini. Ini mudah. Tutup dua bagian ini. Aku butuh lem tembak. Untuk bagian selanjutnya. Oleskan lem di sekeliling tepinya. Gak butuh banyak kok. Nah, aku punya kardus bergelombang. Tempelkan ini ke lem. Ini jadi sisi samping HP-nya. Bungkus sampai habis. Kayak gini. Potongan kardus lainnya bisa diletakkan di atas. Lakukan ke semua bagian lain. Udah mulai kebentuk nih. Gabungin semuanya. Ambil engsel besi kecil. Nah, kayak gini. Tempelkan ke bagian dalam kardus. Jadi HP-nya bisa dibuka tutup. Kayak HP beneran. Sekarang tinggal diwarnai. Aku pakai tip X. Lalu pinggirannya bisa pakai spidol pink. Balik dan lakukan hal yang sama pada sisi sebaliknya. Tapi belum selesai. Tempelkan kucing lucu ini. Buat lubang yang bakal jadi layarnya. Sisipkan gambar ke dalamnya. Nah, kayaknya udah. Gak sabar mau nunjukin ke Annie. Lihat mama punya apa. Eh, kita ulang ya. Halo, kamu mau bicara sama Annie? Wow, luar biasa. Ini buat kamu. Seriusan, ma? Wow, ini keren banget. Ada panggilan penting nih. Semoga dijawab ya. Halo, Annie. Kamu pasti gak percaya deh. Ini kocak banget. Ceritakan semuanya. Kamu pasti bisa. Duh, aku deg-degan banget nih. Mudah-mudahan jawabannya benar. Gimana hasil kerja kerasku? Duh, gimana nih? Pasti salah ya. Tau gitu gak usah maju ngerjain soal deh. Susah banget. Lihat nih. Kamu cuma perlu ngelakuin ini. Tada. Aku tahu, aku emang jenius. Kok bisa? Yang benar aja. Wah, akhirnya bebas. Kamu tadi lihat mukanya bukuru gak? Si Kevin berani banget ngesengin bukuru. Kamu suka Kevin, kan? Nene, nene, nene. Hei, jangan narik rambutku dong. Stop. Aku mau nunjukin sesuatu. Ini teman baruku. Lucu banget sih. Tapi, lihat punyaku nih. Oh, kok Teddy jadi begini? Oh, tidak. Pupenku bocor. Duh, gak banget deh. Mama pasti ngamuk nih. Siniin. Kenapa kamu ceroboh banget? Nih, pergi sana. Kamu malu-maluin keluarga ini. Aku harus tinggal di mana dong? Oh, inilah kehidupanku yang baru. Gak punya rumah. Cuma aku dan jalanan berbatu. Dan beruang super besar. Mungkin dia pengen dipeluk. Tapi enggak. Gak akan ku biarkan hal itu terjadi. Aku gak mau dimakan beruang. Eh, aku dapat ide nih. Kasih lem panas ke wadah keripik ini. Aku bikin pola kayak gini. Lanjut terus ngelilingin wadahnya. Tapi sisain celah dikit. Terus tinggal kasih red slitting deh. Nih, tempat pensil buatmu. Buat aku. Wah, keren. Wow, gak sabar deh mau pake. Pulpenku mana ya? Nah, pas banget kan? Kamu emang baik, Mickey. Ya dong. Rendah hati lagi. Perhatian anak-anak. Hari ini ada tes. Tesnya bakalan sulit banget. Oke, ini pertanyaan pertamanya. Mana yang berisi larutan alkali? Yang ini atau yang ini? Aku tahu. Yang biru. Kalau jawabanmu apa, Stacy? Kamu pilih yang biru juga? Kok aku ragu ya? Kita udah pernah bahas ini. Harusnya kamu tahu jawabannya. Duh, jorok banget sih. Kamu harus... Oke. Kita ke soal berikutnya. Ini siapa? Aku tahu. Itu cowok berambut lucu. Eh, benar juga sih. Dia kok pintar banget. Ini apa? Enggak tahu. Aku tahu. Itu gelas biker. Kamu hebat, Mickey. Makasih, Bu. Siapa yang bisa jawab kali ini? Agak susah lho. Sulit dipercaya. Jorok amat sih. Ingat untuk pakai. Tunggu. Kalian lihat nggak? Ah, yaudahlah. Ada empat pilihan jawaban. Ah, susah banget. Nggak susah tuh. Kok dia bisa jawab semuanya sih? Maksudku, dia nggak mungkin sepintar itu. Kamu jenius, Mickey. Dia pasti nyontek deh. Kamu ngapain sih? Ada yang coret-coret di papan tulis nih. Bakalanku buat seperti baru. Hei, jangan dong. Berhenti. Lepasin lapku. Aku serius lho. Wah, ini kesempatanku. Aku cuma butuh sedikit bantuan. Aku suka teknologi. Sampai di mana tadi? Stacey, kamu nyontek ya? Aku? Nggak kok. Hmm, oke. Stacey, siniin HP-nya. Cepat, sebelum dilihat Bu Guru. Makasih. Pertanyaan selanjutnya. Aku bisa bantu kamu. Kasih lem di tepian casingnya. Kasih sedikit lagi. Terus tempel pensil warna deh. Lakukan hal yang sama sampai menutup semua casingnya. Biar HP-nya bisa tersembunyi dengan baik. Inilah jawaban dari semua masalahmu. Oke, siapa yang bisa jawab? Mickey, apa itu? Oh, ini. Ini sih cuma pensil warna, Bu. Oke, baiklah. Nih, ambil. Wow, makasih. Taruh sini. Aku jadi bisa lihat jawabannya deh. Ayo, siapa yang bisa jawab pertanyaan ini? Keren. Aku tahu, Bu. Yang itu, Bu. Bagus. Makasih, Mickey. Hah, ada apa di sana? Hah, aku berantakan. Hah, yaudahlah. Halo. Nanti dulu. Apa ada yang perlu kamu katakan sama ibu? Ah, itu dia. Dilarang bawa HP. Ingat, kan? Baiklah. Makasih. Sekarang sisi rambutmu sana. Enggak sopan banget. Tapi. Oh, iya. Aku bakal balik lagi. Mau nyembunyiin HP. Pakai aja Play-Doh. Taruh Play-Doh-nya di samping sisir. Taruh di sepanjang pinggirnya. Pokoknya tutup bagian samping HP-nya. Sekarang ini kayak bagian belakang sisir. Gagangnya boleh juga. Aku emang cantik dan jenius. Jauh lebih baik, kan? Boleh ibu pinjam? Cerminnya jernih sekali. Kok aku baru tahu sih? Ini simpan saja. Oke, sekarang masuk. Berhasil. Gawat. Ada razia HP lagi. Harus buruan cari ide nih. Gimana caranya lundupinnya ya? Dia pasti gak bisa bantu. Ini beneran kayak dunia lain. Oh ya? Aku tahu. Dicoba aja deh. Chris. Kamu ngomong sama aku. Boleh pinjam? Enggak. Boleh dong ya. Tapi ada bayarannya. Cici. Tapi yaudah deh. basahin dulu bibirnya. Nih, ciumin nih. Lembut banget. Luar biasa. Nih, ambil anguariumnya. Mari kita mulai. Untungnya aku gak lapar pas makan siang. Pastiin ini kencang ya. Bikin batunya nutupin HP-mu. Coba lihat deh. Sekarang langkah terakhir. Yes. Hai. Oh, Bapak suka ikan. Masuklah ini. Waktunya celupin tangan dikit. Nisi ya ikan. Kering. Plastik emang berguna banget. Oh. Maaf, aku gak liat-liat. Musik ini. Aku gak tau bapak suka atau enggak. Ini dia musiknya. Ini harus dihentikan. Ada burung tuh. Dadah. Hampir aja. Tapi aku tau harus gimana. Bentar. Jelas bukan yang itu. Ketemu. Ini yang aku butuhkan. Lihat wadah selotip ini. Lihat wadah selotip ini. Keluarkan selotipnya ganti sama ini. Sempurna. Tunggu. Tunggu. Waktunya diperiksa. Gak ada yang bisa lolos dari alat ini. Astaga. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Oke. Tunggu. 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 Oke. Tunggu. Boleh juga. Eh. Masih banyak lagi loh. Aku suka banget warnanya. Nah. Lihat casing warna-warniku. Keren sih, tapi gak sekeren ponsel ungu-ku. Apa? Oke, gak ada pilihan lain. Ngomong apaan sih kamu? Ini dia, semua casing-ku. Wah, banyak banget. Nah kan, casing juga cantik. Wow, aku terkesan. Yah, jadi agak kecewa dengan ponsel baruku. Ah, aku ada ide jenius. Ambil sedotan dan tutup ujungnya pakai catok rambut. Ini dia. Nah, langkah selanjutnya, isi sedotan dengan cairan berwarna pakai pipet. Bagus, segitu aja sisain sedikit ruang. Nah, tutup juga ujung yang ini. Sekarang aku putuh casing bening ini, lapisin dengan lem. Bagus, lalu tempelin sedotannya. Aku bikin banyak sedotan warna-warni, tempelin semua pada casing. Kelihatan keren! Lihat casing baruku, gelembungnya gerak-gerak. Wah, belum pernah ngelihat yang kayak gitu. Aku dan casing warna-warniku pamit dulu. Ya ampun, aku jadi ngiri lagi. Hari yang panjang. Hari yang panjang. Enakkan. Bantalnya kok gak nyaman sih? Konyol! Apa seluruh dunia benci aku? Kujulurin aja kakiku biar sejuk. Tapi gimana kalau ada monster di bawah ranjang? Kupasukin aja deh. Bakalan gak bisa tidur nyenyak deh. Dan sekarang aku kedinginan. Kalau posisi ini? Atau gini? Aku benci ranjangku! Ini malam paling buruk! Ada apa? Kok menjerit? Hei, telur! Jadi dapet ide nih. Mulai dengan casing ponsel dan lem tembak. Bikin lingkaran lem di bagian tengah. Terus dicat pakai kuteks putih. Bagus! Tunggu sampai kering. Terus aku butuh balon kuning. Potong aja ujungnya. Lalu masukin bola dari slime ke dalamnya. Yap, begitu. Terus tantal di casing. Enak dipencet-pencet. Nah, kayak telur di casing ponselku. Wah, pencetannya bikin tenang banget. Wow, baru terasa enak dan ngantuk. Telur, adakah yang gak bisa dilakuin telur? Halo, Hoogie. Masuk ya. Ini bakalan sempurna. Untungnya tepat waktu. Hai, Matthew. Emily. Waktunya buat nasi kado. Entah, apaan tuh? Dia udah punya boneka Hagi. Kok kebetulan banget sih? Aku harus ngasih apa dong? Earbuds ini. Oh ya. Biar aku cobain bikin sesuatu dulu. Keselamatan yang utama. Ini dia perjuanganku. Urusanku. Ouch. Yap, lanjut terus. Tadi itu lumayan bahaya sih. Tapi aku harus nyelesain urusanku. Bersihin dulu tempatnya. Apa yang lebih bagus dari kado? Bikinan sendiri pastinya. Dan ini pasti cuma satu-satunya. Aku tinggal isi bagian putihnya. Nah, bagus banget. Sekarang gambar wajahnya. Untungnya aku punya banyak warna biru. Itu warna favoritnya juga sih. Sekarang untuk detail kecilnya. Semuanya benar-benar nyatu kan? Jangan lupa bagian yang putih. Mereka jadi bagian penting di sini. Sempurna. Sekarang untuk sentuhan terakhir. Dan kita hampir selesai. Lucu banget. Tapi... Tinggal satu langkah lagi. Dengan penempatan tepat. Jadi kayak hidup. Keren banget gak sih? Mari kita coba lagi. Hei, ini buat kamu. Keren banget. Cocok banget sama punya aku. Kamu dapat yang kayak gini dari mana? Oh, apa? Aku hampir lupa. Aku juga punya kadu buat kamu. Kamu suka kan? Oke, waktunya perlu kan? Aku suka, sahabatan. Kalian semua harus siap buat tes hari ini. Selama ada buku-buku ini sih. Semua pasti beres. Kamu udah nyobain minuanku. Enak banget loh. Aku udah siap buat tes nih. Semua bahan udah kupelajari. Bisa tenang deh. Jangan gugup. Dan nilaiku pasti bagus. Pengen nambah minum nih. Oh, anak-anak. Ini soal tesnya. Oh, udah mulai nih. Waktu tes dimulai dari sekarang. Oke. Untung tesnya open book. Jadi gampang deh. Di mana ya? Jawabannya pasti ada di buku ini. Waktunya beraksi. Yuk mulai. Ini sih gampang banget. Nggak susah kok. Waktu terus berjalan. Nggak ketemu. Gampang banget sih. Selanjutnya. Kok gerah banget ya? Nggak berjalan sesuai harapanku nih. Kirain kamu udah siap buat tes kali ini. Aku lagi fokus nih. Agak cepat dikit ya anak-anak. Waktunya tidak banyak. Selesai nggak selesai. Harus dikumpulin. Nilaiku bakalan bagus nih. Ouch. Hei. Kamu lagi ngapain sih? Kamu ngelempar buku ke mukaku. Sakit tau. Tunggu dulu. Aku jadi dapat ide nih. Ini bakalan mencegah Mickey ngelempar buku ke arahku. Taruh sedotan warna-warni dibalik kertas tahan panas. Tinggal di setrika deh. Sedotannya bakal meleleh. Tapi nggak bakal kebakar kok. Buat lubang di ujungnya. Masukin benang ke lubangnya. Terus ikat deh. Ini bakalan nolong Mickey. Hei. Apa? Wow. Ini aku butuhin. Jadi gampang nyari jawabannya. Beneran keren banget. Waktu habis anak-anak. Kumpulin jawabannya. Selesai. Yes. Senangnya. Wuhu. Iya. Ini beneran aku. Kamu nggak salah lihat. Run. Go team. Wuhu. Oh, makasih. Kalian baik banget. Aku selalu punya waktu buat fans-fansku. Ingat ya. Aku cuma nerima uang tunai sama emas. Sekarang pergi deh. Jadi cheerleader capek juga ya. Dan terlihat cantik itu. Ah, itu sih gampang. Tapi harus touch up dulu nih. Hai, Stacy. Boleh minta tanda tanganmu. Aku ngefans banget sama kamu. Ah, sekalian ditulis. Buat temanku, Mickey. Ada sesuatu di rambutmu tuh. Kok bisa ada benda ini sih? Ya ampun. Malu-maluin banget. Stacy mau banget ya. Tunggu. Aku jadi dapat ide. Taruh sampah rautan pensil ke cetakan bentuk hati. Tambahin beberapa. Terus tuangin resin epoxy deh. Tinggal tunggu mengeras. Keluarin dari cetakan ya. Terus kasih gantungan antik ini. Aku jadi punya perhiasan buatanku sendiri. Wow. Hasilnya cantik banget ya. Stacy, tunggu. Aku ada hadiah buatmu. Antik, buatku. Wow. Aku suka banget. Cakep banget kalau kamu yang pake. Eh, pernah terbesit buat makeover nggak? Apa yang terjadi? Aku jadi merasa lebih hidup. Dan pusing. Yuk, nongkrong bareng. Eh, tunggu. Begini lebih baik. Wow. Semuanya jadi buram nih. Ouch. Ups, maaf ya. Sini kubantuin berdiri. Gimana caranya lundupin HP-nya nih? Oh, aku tahu. Cuma butuh sepotong double tape. Siap. Bidik. Dan tepel. Wow. Ayo coba lagi. Jangan gerak dong. Bukan aku. Ah, alergi. Kenapa sih cowok ini? Ayo dong. Nempel. Akhirnya. Hah? Kayaknya aku ngerasain sesuatu. Halo. Kamu ngomong sama aku. Kayaknya aku dapat pacar nih. Bu Smith kelihatan cantik deh. Ah, biasa aja. Semoga berhasil hari ini. Hai, Bu Smith. Halo, Annie. Kita lihat kamu menyembunyikan apa. Sejauh ini aman. Hah? Tidak ada apa-apa? Aku nggak bawa apa-apa, sumpah. Ya sudah kalau gitu. Untung aja. Makasih bantuannya, bro. Please deh. Gak usah karatean mulu. Yah, ponsel baru aku. Maaf, gak sengaja. Terus gimana? Wow. Cowok itu siapa? Semacam jin ponsel. Dia mau ngapain ya? Aku... Wah. Dia jin ponsel kita. Wow. Baju aku semuanya jelek. Kalau yang ini gimana? Kenapa juga yang gini dibeli sih? Duh, terus gimana dong? Oh iya, ponsel aku. Pasti jin di dalam sini bisa bantu. Coba ukurannya dulu. Gak seperti yang aku mau sih. Pemilih banget. Ini pasti oke. Masalahnya aku gak suka warna emas. Beres. Ini pasti oke. Nah ini baru oke. Aku suka banget. Eh, mabok permen ya bro. Tunggu sebentar. Kamu bisa dandanin kakakku. Pasti jadi prank paling oke. Coba kita lihat. Pasti berhasil. Oh, putri tidur. Kayaknya aku perlu mobil baru. Udah datang. Wah, sempurna. Mobilnya masih baru. Tapi masih perlu satu lagi. Mantul. Kalau sepeda baru? Wow. Sekarang yang bener-bener oke nih. Keren banget. Kalau model? Duh, boleh banget. Kenapa cuma satu kalau bisa punya sepuluh? Uh, berapa banyak yang bisa aku muat di dalam sini ya? Aku cinta banget belanja. Makin sesak ya. Kayaknya aku terlalu semangat. Aku ada kelas. Maaf, aku terlambat. Wow, badannya oke juga. Uh, menarik. Olivia! Olivia! Olivia, jadi aku kan fokus ke hobiku terus nih. Terus aku jadi ahli semuanya. Please dong, aku lagi berusaha belajar. Tak terlihat, tak terpikirkan. Ih, gak sopan banget deh. Aku perlu kedamaian dan ketenangan. Si Jin. Pasti dia bisa bantu aku. Anda memerlukan saya. Tolong senyapkan dia. Siap, laksanakan. Aku bisa dengar pikiranku. Kalau gak tau, gak bakal sakit hati kan? Olivia? Olivia? Olivia! Kencana aku? Ayo masuk. Buatku. Kamu kelihatan cantik deh. HP-nya ketinggalan. Dia gak nyadar tuh. Waktunya bersenang-senang sedikit. Tutup mulut cowok itu. Gak akan. Dia punya cowok baru tuh. Oh, kamu manis banget sih. Itu karena aku kagum sama kamu. Jadi kamu mau melakukannya. Oke. Senyap berlaku mulai sekarang. Loh, dia masih ngomong sama aku. Apa? Terserah deh. Mantap abis. Kok aku gak bisa denger suara pacarku? Malu-maluin amat. Ah! Nyiksa banget. Keren ya. Ayolah. Dadah. Kita ngapain disini sih? Maaf, kamu bikin aku takut. Aku takut ketinggian. Aku gak berani lihat. Aku malah berharap kita ada di pesawat. Kamu dengar sesuatu? Aneh. Malam minggu paling asik di rumah aja. Bisa main game sepuasnya. Dan aku menang lagi deh. Mesti posting sesuatu malam ini. Hah? Olivia? Aku bisa dapet filter baru. Uh, gak oke nih. Selanjutnya. Silahkan. Kelihatan jelek banget. Ya ampun, iya. Waduh. Jadi kelihatan kayak mama aku. Masih main game? Coba berikan. Hmm. Kamu gak punya waktu untuk ini. Mama jahat banget. Jadi anak manis dan semir sepatu mama ya. Sudah, ayo. Tuh kan gak sulit. Eh, belum selesai nih. Ini berantakan. Mama mau semuanya rapi. Hari ini mama kok tegas amat. Ini kan bukan baju aku. Gak adil. Bagus sekali sayang. Wow, aneh banget. Dia lagi ngapain sih? Aku gak menilai kamu kok. Baju dalam mama. Ini makin parah aja deh. Menjadi ibu itu melelahkan. Enak aja. Apa-apaan kamu ini? Yaelah. Udah waktunya kamu ikut bayar kontrakan. Coba uang kamu ada berapa? Rambut ini gak bakal nyisir sendiri. Yang lembut ya, nak? Mama gak pernah nyuruh aku begini deh. Itu ponsel Olivia ya? Udah kukira. Dia pikir dia itu liha ya? Aku juga bisa begitu. Hei, Jin. Kamu bisa bantuin aku? Kalau enggak, bakal aku siram loh. Baik-baik, aku setuju. Nah. Gak sulit kan? Ini sayang. Malam ini indah banget ya. Dan kita cuma berdua aja. Waduh. Batalkan prank. Batalkan prank. Duh. Terlalu dekat nih. Beee. Gak. Sudah cukup. Kena ya. Tebak dong. Siapa yang mau liburan? Aku. Aku pergi kemana? Kamu gak pergi kemana-mana. Jahat amat sih. Awas ya, aku balas. Izinkan saya membawamu keliling dunia. Beneran. Aku di London. Cheerio. Selanjutnya kemana? Perancis. Bawa roti dan kejunya. Katakan ui. Wuhu. Selanjutnya. Asyik, Mesir. Di sini panas bener ya. Wow. Aku bersedia. Aku tidak. Ini gerakan tarian apa? Kayaknya aku bisa. Eh, gak, ding. Wah, ini kenapa? Kayaknya baterai aku abis. Wuhu. Lihat pemandangannya dong, guys. Legak banget. Bisa kujelaskan. Apapun demi Instagram. Tahan sebentar, Jin. Tenaganya sebentar lagi datang. Hati-hati. Silahkan. Lebih baik. DIY mana favoritmu? Beritahu kami dalam komentar ya. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-temanmu dan subscribe channel kami untuk lebih banyak video keren kayak gini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Waktunya ngemil. Uh. Kenapa aku duduk di sebelahmu sih? Wow. Iya, keren kan? Tapi masih ada lagi. Aku mau taruh jariku di lubang ini. Pencet tombolnya dan kukuku jadi cantik. Canggih kan? Wow, luar biasa. Kamu jadi cantik banget. Iya, aku tahu kok. Mau beresin kukuku dulu. Hmm, mungkin aku bisa ngehias kukuku juga. Aku butuh tanah liat. Nah, dihalusin dulu. Terus gulung jadi bola. Sekarang aku bentuk. Aku mau bikin bentuk kotak. Oke, ambil tanah liat abu-abu. Gulung jadi bentuk sosis. Oke, kayaknya cukup. Terus pasang di sekeliling yang biru tadi. Tekan-tekan ya. Sekarang aku bikin wajah. Jadinya lucu juga. Mau bikin lebih banyak deh. Semua ini karakter favoritku. Siapa juga yang butuh salon? Lihat aja ini. Oh ya, lihat kukuku. Wow, kok kamu bisa? Aku mau nambahin warna ke lukisanku. Eh, nggak bagus nih. Au, sakit. Ups, maaf. Hei, Mia. Aku punya sesuatu nih. Kamu suka anjing, kan? Guk, guk. Wow, apaan tuh? Lucu banget. Hei, boleh buatku nggak? Please. Apa? Boleh lihat, tapi nggak boleh pegang. Ugh, nyebelin. Aku nggak pernah punya barang keren. Kayaknya harus bikin sendiri sih. Potong kertas warna jadi panjang-panjang. Lipat kertas ini saling silang. Terusin sampai banyak. Bikin warnanya selang-seling ya. Ini satisfying juga. Mirip origami. Udah hampir selesai nih. Tinggal beberapa lipatan lagi. Beres. Wow, lihat nih. Bagus juga tuh. Hmm, tapi aku punya lebih banyak. Lihat nih. Aku pencinta hewan. Nggak masalah. Aku udah bikin kertas bentuk kucing. Terus aku gambar mukanya. Harus ada kumisnya juga dong. Oh, lucu banget. Sekarang tempelin ke kertas tadi. Ini pegas buatan sendiri. Seru banget. Wow, kok kamu bisa bikinnya? Shh. Ugh, mundur. Aku punya anjing. Aku nggak takut. Ayo aja. Kamu pasti kalah. Nggak mungkin. Rasain tuh. Tenang, anak-anak. Apa ini? Ini kelas seni atau klinik hewan? Ups, tenang. Berhenti. Dia yang mulai, Pak. Nggak. Iya, kamu. Nah, bagus. Uh, lihat ini. Keren juga nih. Eh, santai dong. Nggak bisa temenan aja kita. Hah? Pak guru ngapain? Kerjakan tugas kalian. Nggak adil. Hari ini seru banget. Oh, hai, Miles. Eh, pelayan. Sini. Hah? Mungkin dia nggak lihat aku. Aku ngantuk. Tidur bentar. Ah, akhirnya datang juga. Ah, akhirnya datang juga. Sarapannya, tuan. Kita punya sereal renyah buatmu. Aku yakin kamu pasti suka. Dan tentunya susu paling segar. Selamat makan. Ini bercanda, kan? Kamu nggak kenal aku. Aku nggak mau makan ini. Baik, tuan. Apa ini? Datang dari mana? Oke, aku udah bangun. Ada apa di sana? Kayaknya aku tahu harus apa. Gimana kalau tambah permen? Hah? Hah? Ini gummy bear. Hmm, aku suka permen. Sini, sini. Pilihan yang bagus, tuan. Ini nambahin warna ke serialmu. Ini yang aku suka. Yaudah, pergi sana. Ini jauh lebih baik. Nggak sabar mau nyobain. Hmm, enak banget. Tapi, udahan ah. Aku nggak mau makan lagi. Uh, popitku. Tapi kayaknya nggak gini, deh. Nih, boring. Udah, ah. Uh, ini baru seru. Ah, ternyata nggak seru-seru amat. Pelayan, sini. Silakan, tuan. Hei, kayaknya seru nih. Ini yang aku mau. Bagus, pelayan. Aku butuh uang. Ayo kita coba. Taruh uangnya di sini. Pas ditekan tombolnya, permennya keluar. Wow, itu keren banget. Si lusuh itu ngapain? Hmm, kosong nih. Kenapa hidup jahat ke aku? Permennya banyak. Semuanya punya aku. Rasanya juga enak. Uh, enaknya. Hmm, aku jadi dapat ide. Cat kotak sereal pakai warna pink. Sekarang aku mau bikin gambar kotak. Pakai penggarisnya biar tetap lurus. Terus potong aja. Taruh tabung tisu toilet di atas kotak. Gambar lingkaran ngikutin garisnya ya. Pegang yang kuat biar nggak gerak. Nah, ini simpan buat nanti. Potong juga lingkarannya. Sekarang balik ke tabung tisu tadi. Bikin kotak kecil di sini. Potong bagian itu. Ngikutin garis. Nah, sempurna. Sekarang masukin ini ke dalam kotak. Pastiin bagian yang dipotong di bagian dalam ya. Terus balikan kotaknya. Potong bagian di belakang kotak. Terus bikin kotak di bagian bawah. Nggak perlu besar-besar. Nah, potong juga yang ini. Lipat selembar kertas dan oleskan lem. Tempelin ini di bawah tabung. Miring ya. Terus aku butuh dua lembar karton kecil. Tempelin di samping-samping tabung. Tempelinnya miring juga ya. Aku punya kotak dari karton. Ini taruh di bawah slotnya. Pasang plastik bening di kotak yang besar. Ini pasti bakal seru. Wow, hasilnya bagus juga. Kayaknya udah siap nih. Persis kayak yang aku mau. Aku suka. Kalau ini diputer, isinya bakal keluar. Hmm, dari mana dia dapat itu? Aku mau. Pelayan. Ambilin buatku. Tunggu apa lagi? Ya, ada apa ya? Kamu ikut aku. Mau kemana? Halo. Hai, kamu. Oke, tapi nggak dulu. Oke. Kamu ganteng? Ya, aku tahu. Kamu punya apa itu? Oh, ini. Mesin squishy otomatis. Wow, kayaknya seru. Ini mesin permenku. Kalau pencet ini, permennya bakal keluar. Cakep kan? Iya, mesinku nggak ada isinya nih. Cuma itu aja kelemahannya. Ya, agak malesin sih. Tapi aku bisa bantu. Pelayan. Wow, mainan squishy. Squishy. Aku ambil ya. Aku ambil ya. Aku suka mainan ini. Aku juga. Kita bisa taruh di mesin squishiku. Silahkan masuk. Ide bagus. Aku ambil yang ini. Terus isi. Oke, masukin aja semuanya. Itu yang terakhir. Kita bisa puter sekarang. Kalau iniannya diputer, squishy-nya keluar. Wow, keren. Mesinnya canggih juga. Ini hari terbaikku. Aku tahu apa yang lebih baik. Eh, kamu ngapain? Pelayan, panggil Satpam. Eh, nggak jadi. Tapi jaga-jaga ya. Aku harus dapet skor tinggi. Tinggal dikit lagi nih. Ups. Hei, lihat-lihat dong kalau jalan. Dih, kamu yang ngalangin juga. Eh, hari yang cerah. Astaga, hentikan. Jangan bertengkar di sekolah. Berhenti. Bubar-bubar. Nggak boleh. Paham? Aku nggak ngapa-ngapain juga. Ya ampun, kamu lagi. Terserah. Kamu nggak bisa ganggu aku. Wow, permen? Yah, kosong. Betek deh. Aku makan apa nih? Hmm, nikmat di mulut. Pinggang menangis. Tapi nggak apa-apa deh. Kamu liatin apa? Aku cuma mau makan permen. Hei, Mia. Lihat ini. Apa itu? Kok lucu? Iya kan? Lembut dan squishy. Wow, kamu lihat nggak tuh? Awas! Hmm, sandwich-nya menggoda banget. Mau aku nikmatin dulu. Apa? Dari mana itu? Nyaris aja. Oke, sampai mana tadi? Aku kena slime. Iw. Eh, gara-gara aku ya. Wow, molor banget. Ini kayak ingus raksasa. Tapi seru sih. Tunggu. Aku dapat ide. Casing HPku polosan banget nih. Jadi, ayo kita makeover. Potong leher balon. Aku cuma butuh bagian bawahnya. Nah, ini bisa dipakai. Sekarang slime. Uh, enak rasanya. Adonin dan bentuk. Terus bikin jadi bola. Nah, ini bisa dimasukin ke balon. Kalau udah, putar balonnya. Jangan sampai slimenya keluar ya. Nah, udah bagus. Sekarang pake lem tembak. Oleskan lem ke casing HP. Harus pake lem warna putih ya. Aku mau bikin bentuk random. Dan olesin ke casing banyak-banyak. Hmm, segini cukup. Terus isiin bagian yang kosong. Ini mah gampang. Jangan sampai keluar garis. Dan jangan ada yang bolong. Sebelum lemnya kering, taruh balon di atasnya. Jadi deh casing HP yang unik. Bisa dipencet-pencet. Wow, kamu bikin sendiri tuh. Sini, duduk sini. OMG, beneran nih. Aku udah nunggu lama tau. Kamu mau permen apa keripik? Keripik aja deh. Oke, boleh. Wow, keren nih. Yes, yes. Aku makan keripik. Emang enak banget rasanya. Ini favoritku. Makan ini seharian juga boleh. Eh, kamu ngapain? Aku penasaran bisa dipencet sekuat apa. Jangan. Jangan gitu. Astaga, keputusan buruk. Apa? Apa ini? Aku kena slime. Maaf, Pak. Mas tuh kelakuannya. Mau keripik? Ya, boleh deh. Bapak suka keripik. Dasar kalian ini. Cerdik juga. Eh, ini buat Bapak. Eh, waktu Papi ngomong mau beliin mobil, kirain mau beliin mobil beneran. Tapi ini oke juga. Brum, brum. Hari ini cuacanya bagus. Uh, kayaknya di sini aman. Tempat ideal mengagumi ciptaan Tuhan. Ah, senangnya bisa nyantai sebentar. Oh, cakep. Pow, pow. Wow, ada mobil keren tuh. Hei, sini kamu. Lihat, ada piramida cangkir. Sayang banget kalau sampai runtuh. Bodo amat. Wuhu. Haha, kena. Ow, kepala aku. Dih, nyampah. Tunggu. Cake-nya bisa dipakai nih. Ayo kita bikin. Waktunya berkreasi. Aku suka ini. Mulai dengan menggambar mata dicangkir. Yang pertama udah, terus yang kedua. Oke, next. Gambar hidungnya. Ini bakalan jadi lucu. Sekarang giliran mulutnya. Cangkirnya senyum. Terus tambahin pipi merah. Gambar kumisnya pakai pulpen ya. Kalau udah, sisihin dulu cangkirnya. Bikin telinga kelinci dari kertas. Tempelin ke cangkir tadi. Tapi belum selesai nih. Oleskan lem ke tutup botol. Tempelin tutup botol lain. Terus aku butuh karet. Pasangkan di sekeliling tutup botol. Pakai selotip biar gak kemana-mana ya. Jangan sampai lepas juga. Nah, udah aman nih. Terus bikin dua potongan di sisi cangkir. Di sisi satunya juga ya. Yang kecil aja potongannya. Terus gulung ke atas. Nah, ambil tutup botol tadi. Selipin karet ke potongan di cangkir. Pastiin tutup botolnya di dalam cangkir ya. Sekarang putar tutup botolnya. Putar sampai ketat ya. Selesai. Aku juga bikin cangkir kedua. Wow, lihat itu. Tunggu. Itu kelinci ya. OMG, lucu banget. Mobil udah ketinggalan zaman. Oh, hey. Lagi apa? Boleh lihat gak? Oh, ini cuma cangkir. Perlu ditambahin kilauan nih. Aku tahu. Apa? Itu bubuk emas. Kelinciku jadi boring sekarang. Eh, gimana caranya? Kasih tahu dong. Gak penting. Ayo, balapan aja. Siap? Go! Ayo, kelinci. Ayo. Lihat. Aku menang. Enggak. Gak mungkin. Eh, tunggu dulu. Stop. Ini hari mujurku. Gak percaya deh aku dapet mobilnya. Keren banget ini. Cantik. Aku seneng banget. Tenang aja. Terus kabur. Oke, ini dia. Aku penasaran dapet apa. Horey. Ini seru banget. Oh, putaran bagus, sayang. Apa ya isi kotak ini? Apa? Ini kartu kredit. Wow, luar biasa. Gak sabar mau gunain. Mama seneng banget. Aku akan berbelanja. Ini mungkin kesalahan. Wuhu. Dimana kaos kakiku? Maksudku, tadinya ada di sini. Dan airpotku hilang. Oh, aku tahu. Hai, Ma. Ada yang bisa aku bantu? Apakah ini barang-barang Mama? Tidak. Ini milikku dan akan dikenakan biaya. Apa kamu bercanda? Serahkan uangnya. Mama gak akan membeli barang Mama sendiri. Mama akan pergi dari sini. Dan Mama akan bawa kaos kaki Mama. Hah? Bagaimana kamu bisa sampai di sana? Kurasa Mama lupa bayar. Mama gak punya waktu untuk ini. Baiklah. Mama akan pergi ke kantor polisi. Mama bisa jelasin kepada polisi. Lizzie, kamu sedang apa? Mencoba memberi Mama kesempatan. Sampai jumpa. Lizzie, kembali ke sini. Buku ini menarik banget. Hmm, akan ku taruh cat kuku di sini. Ya, kelihatannya bagus. Kurasa aku sudah siap. Oh, lihat dia. Kelihatannya seru. Selamat datang di salon kukuku. Mama mau dimanikur. Hmm, coba ku lihat kuku Mama. Eww, mengerikan. Siapa tengisi kuku Mama? Aku gak bisa mengerjakan ini. Apa maksudmu? Oh, jadi begitu. Oke. Mungkin ini akan mengubah pikirannya. Eww, kurasa tidak. Kami memiliki standar yang tinggi di sini. Mama cuma punya itu. Oh, meskin banget. Baiklah. Mama bisa pakai kartu kreditku. Tunggu sebentar. Itu milik Mama. Itu gak penting, Ma. Mama mau bayar gak? Aku gak percaya aku melakukan ini. Terima kasih. Silahkan duduk. Mama benar-benar menantikan ini. Aku bekerja dengan teknologi terbaru. Seperti aplikator kuku otomatis ini. Ini sangat eksklusif. Jadi Mama sangat beruntung. Wow, sangat futuristik. Aku cukup bangga akan hal itu. Aku membuatnya sendiri. Aku membuat lubang di cangkir kertas. Lalu balikan. Lalu potong menjadi dua. Letakkan bagian atas ke satu sisi. Kelihatannya biasa saja. Jadi mari tambahkan beberapa warna. Pinggiran lubangnya akan kewarnai pena pink. Aku ingin membuat garis tipis. Seperti ini. Lalu gambar hati yang penuh cinta. Aku ingin ini menjadi sangat lucu. Tambahkan lebih banyak hati dan buat dengan warna yang berbeda. Itu terlihat bagus. Sekarang berdirikan cangkirnya. Letakkan gambar Barbie ini di atasnya. Kemudian saatnya mendesain kuku. Aku sudah menggambarnya pada selembar kertas. Aku akan mewarnai-nya. Ini akan menjadi unik banget. Wow, penuh warna. Selanjutnya, gunting. Tambahkan ke dalam cangkir. Ini akan membuat orang tahu apa yang kutawarkan. Mereka dapat memilih yang mana yang mereka inginkan. Lalu akan kutambahkan tanda Barbie. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Aku butuh tongkat kayu dan selembar busa tipis. Akan kulilikan kartu di sekeliling tongkat. Jaga agar tetap bagus dan kencang. Aku akan berhenti melilikkannya di sini. Aku harus menempelkan kuku ke busa. Beri jarak. Itu terlihat bagus. Semuanya ada di atas busa. Sekarang masukkan ke dalam cangkir. Ini akan mudah. Sekarang sudah siap. Mari kita coba. Masukkan jari mama ke dalam lubang. Busa akan berputar. Dan kemudian desain diterapkan pada kuku. Wow, lihat itu. Kita perlu melakukan sisanya. Bagaimana menurut mama? Mama suka. Mama merasa sangat modis. Mama tampak luar biasa. Terima kasih sayang. Harus fokus. Tenang, sampai dapat. Wow, itu keren banget. Ini berjalan dengan baik. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Tunggu. Tidak, jangan sekarang. Mengapa hal ini harus terjadi? Lizzie, kamu nggak apa-apa. Beritahu mama ada apa. Game-nya rusak. Ini hal terburuk yang pernah ada. Aku harus memperbaikinya. Ah, ruang teddy tua yang dapat diandalkan. Lihat mama punya apa. Serius, Mak. Lihatlah babi yang lucu itu. Segurkan itu dariku. Yang tersisa hanyalah katon ini. Dan itu nggak akan membuat Lizzie senang. Kecuali, aku punya ide. Lizzie akan menyukai ini. Aku akan mulai dengan menggambar garis di sudut-sudut katon. Seperti ini. Selanjutnya, aku butuh gunting. Gunting sepanjang garis. Aku nggak ingin membuat potongan yang besar. Lakukan ini pada setiap baris. Tempurna. Sekarang lipat sisi-sisinya. Guntingannya membuat jauh lebih mudah. Sekarang, aku butuh lem tembak. Aku perlu sedikit lem di sini. Lakukan di setiap sudut. Sisipkan selembar kartun ke dalam kotak. Aku ingin menjadi sangat pas. Gunakan lem tembak untuk menahannya tetap di tempatnya. Taruh lem di sepanjang bagian bawah strip. Sekarang, aku butuh batang kayu. Aku telah melubangi tutup botol soda. Masukkan batang kayu melalui itu. Ini akan berada di bagian tengah. Lalu, aku butuh tabung tisu toilet. Masukkan batang lain melaluinya. Aku akan memasukkan ini ke dalam kotak. Gambar ini bisa membungkus tabung. Pasang slotip pada tutup soda dan kemudian putar. Tempelkan Mario. Lalu, tambahkan penutup. Sekarang tinggal mengecatnya. Aku nggak sabar untuk menunjukkannya kepada Lizzie. Lihat mama punya apa. Mama rasa kamu akan suka. Hah? Apa itu? Oh, kelihatannya seru. Ini seperti gameku. Lihat, Mario melompat. Dan jika aku putar, dia akan bergerak. Ini keren banget. Mama, lihat itu. Aku bersenang-senang. Mama senang banget. Mama pergi dulu. Terima kasih, Ma. Oke, aku punya rumah boneka. Seperti yang kalian lihat, di dalamnya nggak ada sofa. Jadi, yuk bikin. Bikin sofa ya? Gimana caranya coba? Tunggu bentar. Aku punya ide. Oke, ini sofanya. Ukur dulu ya. Dia kemana? Rasar aneh. Aku mau bikin origami sofa aja. Lipat jadi dua, sudut ke sudut. Lalu buka dan lipat kayak tadi di sudut lainnya. Terus, lipat sudutnya di garis tengah. Abis itu, buka lipatannya dan lipat lagi. Sekarang, balikin lagi ke tengah. Pastiin lipatannya ditekan. Abis itu, ulangi langkah yang sama di sisi lain. Sejauh ini masih aman. Sekarang, sisi lainnya jadi. Abis itu, lanjut ke langkah selanjutnya. Lipat lagi di tengah. Di kedua sisinya ya. Makin susah dilipatnya. Oke, sekarang lipatannya bisa dibuka dikit. Api langsung lipat sudut-sudut lainnya ke tengah. Abis itu, lipat dan lipat lagi ke garis tengah yang baru. Sekarang, lipat ke atas lagi. Jangan lupa dibalik dan lipat di sisi lain. Mulai kelihatan bentuknya kan? Oke, buka lipatannya. Terus lipat deh. Hasilnya harus persegi panjang. Abis itu, lipat ujungnya ke dalam. Biar jadi bentuk kotak. Jangan lupa sisi satunya. Sip, dan aku udah selesai bikin dua. Satuin kedua kotak ini. Sip, bagian ini beres. Lanjut ke selembar kertas kecil berikutnya. Lipat jadi dua tanpa ditekan. Abis itu, masukin ke ujung sini. Satunya juga buat bikin sandaran tangan. Kayaknya perlu bantal juga deh. Taraaa! Imutnya. Ini dia sofaku, Pak Menyihir. Hebat! Pastiin semuanya keukur. Ah, oke. Sekarang tinggal ngitung. Kenapa dia belum balik ya? Oh, dia ketiduran. Aku sih puas sama hasilku. Sofa kecil buatanku, ku taruh di rumah boneka ya. Tantangan selanjutnya. Silahkan buat ini. Oke, kayaknya bisa. Ambil kertas lembar. Hmm, kira-kira pemandangan di perahu itu gimana ya? Ya ampun, andai aku ada di perahu beneran. Mengarungi ombak biru, matahari dan angin membelai rambutku. Ah, indah dan nyaman. Aku mau liburan naik perahu. Hmm, kayaknya dia gak halu lagi. Ah, waktu dia bisa habis. Aku harus nyadarin dia. Hah? Apa? Kita disuruh bikin perahu origami. Oh iya. Oke, aku mulai bikin deh. Mulai dengan melipatnya menjadi dua di tepi yang panjang. Oke sip, awal yang bagus. Abis itu, putar dan lipat di ujung satunya. Pastiin, semuanya ditekan. Oke, buka lagi dan lipat di pinggir. Agak mirip sama bikin pesawat kertas. Tapi jangan sampai jadi pesawat. Kita mau bikin perahu. Lipat bagian yang ini, bentuknya udah mirip perahu kan? Kalau bukan perahu, mungkin topi kapten. Oke, langkah selanjutnya agak sulit. Harus kubuka kertasnya, lalu lipat lagi. Abis itu, selipkan bagian ini. Biar jadi datar. Kembali ke melipat sudut. Lihat, aku bikin segitiga keren. Tapi, masih belum jadi perahu. Jangan lupa dibalik. Sekarang, tinggal langkah terakhir. Wow, lihat. Abis ditarik, sekarang jadi perahu. Cakep banget. Aku suka. Sekarang, kami punya dua kapal kecil. Kita emang keren. Bagus sekali. Kalian lulus dari tantangan ini. Eh, tunggu bentar. Ikut deh. Mau nyoba perahunya? Hei, kalian mau kemana? Tip, bak mandinya penuh. Kamu siap berlayar? Ah, lihat. Mengambang imutnya. Ah, mulai basah kuyuk. Ya, namanya juga kertas. Kukuku harus dirapihin. Oh, kalian siap. Oke, ini dia tantangan selanjutnya. Kuku, paham. Saatnya ngeluarin kit manikurku. Bentar, mulai dari mana ya? Yang biru aja ah, biar serasi sama warna baju. Nah, waktunya nempel-nempel. Yap, lihatlah ini. Tantangan beres. Apa? Ah, bukan itu yang aku maksud. Wow, kukumu aneh. Aku pakai origami lagi ah. Ambil sudut ini dan lipat ke tepi lainnya. Lalu sudut lain jadi segitiga di bagian atas. Sekarang, giliran sudut ini. Bikin segitiga juga. Abis itu, sudut terakhirnya. Oke, tinggal lipat ini ke atas. Abis itu, lipat menyamping. Jadi segitiga deh. Sip. Oke, buka lagi dan lipat kayak gini. Putar ke bawah juga ya. Abis itu, selesain semuanya. Banyak banget lipat-lipatnya ya. Tapi lipatannya harus kuat. Walau kertasnya makin tebal. Ini dia yang sulit. Aku harus ngebuka ini dan lipat ke sudut. Tapi beres. Lihat, aku bisa nyelipin jari aku di sini. Taraaa, lihat kukuku. Serem. Eh, bagus. Kenapa kukuku kurang bagus? Wow. Haha, wajahmu gocak banget. Astaga, kamu jahat banget. Menurutmu, tantangan selanjutnya apa? Burung inilah tantangan kalian selanjutnya. Hmm, gimana cara bikinnya ya? Iya, aku bingung harus mulai dari mana. Oh, aku dapat solusinya. Ini earbudku. Masukin ke telinga deh. Pasti lancar. Waktunya muter daftar lagu ini. Yeah, seru banget. Ini lagu favoritku. Waktunya ngelipat. Mulai dari lipatan sudut ke sudut. Abis itu, sudut satunya juga. Lalu, lipat tepi ke tepinya. Tekan kertasmu, lalu buka lagi. Abis itu, lakukan hal yang sama dengan ujung lainnya juga. Oke, tinggal dibuka lagi dan sesuatu yang agak rumit. Aku harus pakai lipatan yang ada buat bikin segitiga ini. Sekarang, aku mau lipat tepi kecil ini ke bagian tengah yang baru. Sip. Abis itu, ujung satunya. Lalu, sudut kecil di atas ini harus turun. Tapi, naikin lagi. Balik kertasmu dan lakukan lipatan tepi yang sama. Oke, balik ke depan dan buka sedikit. Ada lipatan rumit lagi. Tapi, bentuknya sekarang kayak berlian. Oke, mari bikin lipatan kecil lagi. Jangan besar-besar. Jangan lupa ditekan. Selanjutnya, balik dan ulangi pastinya. Aku suka sama langkah selanjutnya. Seru banget. Kaki kecil ini sekarang di atas. Terus, ujung ini ke bawah. Mulai dibentuk. Ambil gunting. Potong sampai hampir di tengah. Sekarang, bagian sayapnya. Dan sayap satunya. Habis itu, lipat kertas berlebih gini kayak gini. Satu, dua, tiga lipatan. Yes, lihat. Aku bikin bangau origami kecil. Imutnya. Lihat, dia bisa joget. Ah, oke. Oh, dia mulai ngehalu lagi. Hai, kamu ngapain? Oh, aku lagi denger lagu. Nih, denger. Oh, wow. Pantes aja. Daftar lagu meseru. Aku ngelipat juga, ah. Wow, menarilah bangau kecil. Yes, bangau ku juga beres dan siap joget. Lihat mereka, tariannya lucu. Kalian ngapain? Dari mana musik ini berasal? Wow, jadi pengen ikut joget? Aku bosan. Oh, si penyihir sudah balik. Mari lihat selanjutnya apa. Tantangan berikutnya adalah bunga. Silahkan mulai. Oke, kayaknya aku tahu solusinya. Hai, iya tolongin aku ya. Makasih. Silahkan, tanda tangannya di sini. Sip, dan ini mawarmu. Semoga harimu menyenangkan. Ah, penyihir mawarku sudah ada. Hah? Bukan itu yang kumaksud. Yang benar saja. Ah, oke, oke. Aku coba sesuatu deh. Oke, sedikit di sini. Dan sedikit lagi di sana. Abis itu gunting. Oke, kayaknya udah cukup dan karyaku jadi. Taraaa. Apa itu? Hah, kayaknya kamu gagal lagi. Giliranku nyoba sesuatu dengan guntingku. Tapi pertama-tama, lipat kertas dulu. Oke, lanjut bikin garis pakai pensil dan penggaris. Sip, sekarang tinggal digunting. Tinggal potong banyak garis sampai ke garis yang kubuat. Dari ujung yang satu ke ujung yang lainnya. Waktunya dibuka. Wow, keren banget. Sekarang tambahin lem ke bagian ini. Abis itu, lipat dan rekatkan. Sekarang, aku cuma perlu sedotan hijau dan lem lagi. Oles lem ini ke sekitar ujung sedotan. Sip, tempel sedotannya ke kertas. Lalu gulung terus sampai mentok. Puter terus, puter terus. Abis itu, tempel lagi pakai kertas lain. Hasilnya bakalan cakep. Yes, bungaku jadi. Oh, usahamu bagus. Hebat. Hah? Oh, kayaknya benar. Itu keren banget. Oh, dia jadi sondi. Hei, lihat. Aku bikinin satu juga untukmu. Oh, warna ungu. Makasih banyak. Kamu teman yang baik. Oh, persahabatan mereka akhirnya kembali. Liga Typen. What? Liga tarif. Liga tarif. Liga tarif.